Sepasang naga penakluk iblis jilid satu. Telaga seow merupakan telaga yang amat indah. Siow atau telaga barat ini adalah satu di antara telaga-telaga yang terbesar dan terkenal di seluruh daratan Tiongkok. Hampir setiap hari telaga itu ramai dikunjungi orang dari dekat maupun jauh, untuk berperahu atau hanya menikmati keindahan alam di sekitar telaga. Terutama sekali pada hari besar dan hari pesta. Telaga itu penuh dengan perahu besar kecil yang dihias erba indah, dan terdengarlah musik bersaingan hiruk-pikuk dari perahu-perahu besar dan dari tepi telaga. Banyak seniman mengagumi keindahan siow. Pelukis-pelukis berdatangan untuk mengabadikan keindahan telaga dengan lukisan mereka, di waktu pagi, siang atau senja di mana terjadi perubahan keindahan pada telaga itu. Para penyair juga berdatangan dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap keindahan telaga dalam bentuk sajak-sajak. Alam memang indah, baik itu di sekitar telaga, di tepi laut, atau di puncak gunung. Keindahan yang hidup, bukan seperti keindahan benda buatan manusia yang mati dan membosankan, karena keindahan alam tidak dibuat-buat, wajar, sedangkan keindahan buatan manusia hanya ciptaan yang berdasarkan selera nafsu sementara saja. Keindahan alam semesta tidak pernah sama, tidak mati, setiap saat berubah, dan mengandung kedalaman yang tidak terukur oleh pikiran manusia. Menghadapi kebesaran dan keindahan alam, apalagi ketika berada seorang diri, baru terasalah betapa kecil tiada artinya diri kita ini. Kita hanya sebagian kecil saja dari semua keindahan itu, kita termasuk di dalamnya. Akan tetapi kalau kita sudah menempatkan diri di luar, sebagai penonton dan menikmati keindahan, maka keindahan itu pun akan mati seperti keindahan selera nafsu, dan akan menjadi membosankan. Pada pagi hari itu, tidak begitu banyak tamu mengunjungi telaga. Hanya ada belasan buah perahu saja, itu pun perahu-perahu kecil, dan hanya ada sebuah perahu besar dari mana terdengar suara musik dan nyanyian. Namun, kesunyian itu bahkan menambah menonjolnya keindahan si O. Biasanya, kalau terlalu ramai, keadaan menjadi terlalu gaduh dan sibuk sehingga buyarlah keindahan itu, terganti oleh kesenangan manusia yang membisinkan. Dan banyaklah manusia yang mengeluh dan kecewa kalau keadaan sepi seperti itu. Mereka adalah para pedagang makanan dan minuman, para tukang perahu yang menyewakan perahunya, para gadis penyanyi dan pelacuri yang biasa disewa oleh mereka yang beruang dan yang menghibur hati dengan kero mereka sendiri, yaitu ditemani gadis-gadis penghibur yang cantik. Hanya sebuah perahu besar yang membuat suasana agak meriah karena perahu besar itu milik Koan Taijin seorang pembesar yang terkenal dengan keroyalannya. Koan Taijin adalah seorang pembesar yang sudah pensiun dan kini tinggal di dusun Tiang Chin, menjadi seorang hartawan besar di dusun tempat asalnya itu. Rumahnya besar dan megah, dan hampir seluruh sawah ladang yang paling baik tanahnya di daerah itu adalah miliknya. Dia hidup seperti seorang raja muda saja di daerah Tiang Chin. Bahkan lurah dusun sendiri menjadi kaki tangannya, tunduk kepadanya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Koan Taijin, selain amat kaya raya sehingga mampu membeli kepala orang-orang yang menjadi lawannya, juga mampu membeli bantuan pembesar manapun juga, selain itu, dia mempunyai banyak kenalan baik yang menjadi pembesar di kota raja. Semua orang mengejar kekuasaan. Demikian penting kekuasaan agaknya bagi semua orang. Dengan kekuasaan, orang akan merasa dirinya besar, penting, menonjol, dan juga aman. Dengan kekuasaan orang akan mampu menuruti segala kehendaknya, melampiaskan segala nafsunya, dan karena itulah maka orang-orang berlumba untuk memperoleh kekuasaan selagi hidup di dunia. Kekuasaan mereka anggap dapat diperoleh melalui kedudukan, melalui harta kekayaan, melalui kekuatan dan kepandayan, dan sebagainya. Padahal, kekuasaanlah yang menyeret manusia ke dalam lembah kesengsaraan, ke dalam pertentangan, permusuhan, kebencian, bahkan perang. Koan Taijin bernama Koan Kisek, seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 50 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dengan punggung agak bongkok. Sepasang matanya sipit sekali, hidungnya besar dan mulutnya selalu menyeringai, dengan bibir dan gigi menghitam karena racun tembakau yang selalu dibakar dan diisapnya dengan sebatang huncwe, pipa tembakau, dari emas. Di dalam rumahnya yang seperti istana itu, sudah terdapat seorang istri yang usianya 40-an tahun, masih cantik, juga ada lima orang selir yang muda-muda dan cantik manis. Namun, Koan Kisek yang kini lebih terkenal dengan sebutan Koan Wan Gwe, hartawan Koan, memang seorang hidung belang yang selain matuk keranjang, juga bernafsu besar sekali sehingga belum akan puas rasa hatinya kalau belum berhasil meniduri wanita yang memikat hatinya. Banyak sudah istri atau gadis orang menjadi korban nafsunya dan dia lebih sering berhasil menyeret wanita yang disukainya, dengan pengaruh uangnya atau kekuasaannya. Wanita-wanita yang menjadi korbannya hanya mampu menangis, suami dan ayah mereka hanya mampu mengepal tinju. Namun, kepada siapa penghuni dusun Tiang Chin harus mengadu kalau kepala dusun sendiri menjadi kaki tangan hartawan itu? Seperti biasa, senjata kaum lemah tertindas hanya mengadu kepada langit dan bumi, kepada Tuhan dengan tangis mereka, namun nampaknya, seperti juga langit dan bumi, Tuhan pun dam saja. Demikian memang kalau kita mengukur kekuasaan Tuhan secara manusiawi, mengukur keadilan Tuhan seperti keadilan yang kita kenal. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, namun kekuasaan dan keadilannya itu Maha Besar, tak terjangkau oleh akal budi kita. Karena itu, apabila timbul penafsiran manusia, akan terjadi salah tafsir. Rahasia gaib tersembunyi di dalam kekuasaan Tuhan, dan bagaimanapun nampaknya dalam pengertian manusiawi, kekuasaan Tuhan adalah Maha Benar dan Maha Adil. Dan pada pagi hari itu, selagi keadaan telaga sunyi, koan kisah sudah pelesir dengan perahunya yang besar dan megah. Dia tidak peduli akan kesepian telaga karena dia sama sekali tidak merasa sepi dengan adanya tiga orang gadis panggilan yang menghiburnya, menemaninya berpesta, makan enak dan minum arak, ada yang menyuapinya, ada yang duduk di pangkuannya, ada pula yang memijatinya, sedangkan serombongan gadis penghibur lain bermain musik, menyanyi dan menari. Dalam bersenang-senang ini, koanwan GWE ditemani oleh tiga orang jagoannya yang juga menjadi pengawal-pengawal pribadinya. Tiga orang jagoan inilah membuat koanwan GWE ditakuti orang, karena sekali saja hartawan itu memberi isyarat, maka tiga orang jagoan itu tentu akan turun tangan dan akan celakalah lawannya. Tiga orang jagoan ini amat terkenal di daerah Si O karena mereka merupakan tokoh atau datuk golongan hitam yang meraja lelah di daerah itu. Dikenal dengan GWE kan Si O Sam Ho, tiga harimau Si O. Mereka bertiga itu masih saudara seperguruan. Yang pertama bernama Bansan usianya 40 tahun, bermuka hitam maka dijuluki Hek Bin Ho, harimau muka hitam, tubuhnya pendek gendut dan sikapnya kasar, selalu tertawa lebar dan amat sombongnya. Dia merupakan saudara tertua dan paling lihai di antara mereka bertiga, terkenal sekali dengan permainan goloknya yang lebar panjang dan berat. Orang kedua bernama Kim Lok, usianya 38 tahun, mukanya kuning seperti berpenyakitan, tubuhnya tinggi kurus dan matanya yang sipit itu liar dan tajam seperti mata burung ngelang, sikapnya pendiam namun dalam hal kekejaman, dia paling terkenal. Kim Lok ini pandai sekali bermain sepasang pedang yang selalu tergantung di punggungnya. Ada pun orang ketiga bernama Fang Ek, usianya 36 tahun, tubuhnya tinggi besar dan gagah, nampak kuat sekali, dengan wajah yang menyeramkan, penuh berwok. Fang Ek ini tidak nampak memegang atau menyimpan senjata besar seperti kedua orang suhengnya, akan tetapi dibalik jubahnya, kalau disingkap, akan nampak bahwa ikat pinggangnya dari kulit itu penuh dengan pisau-pisau yang belasan batang banyaknya. Pisau-pisau inilah yang membuat dia terkenal dan ditakuti, karena selain dia dapat memainkan pisau-pisau yang panjangnya hanya satu kaki itu sebagai senjata yang ampuh, juga dia dapat menyambitkan pisau-pisau itu menjadi pisau terbang yang dapat mencabut nyawa lawan. Dia dijuluki Hoi Tu, pisau terbang, sedangkan Kim Lok dijuluki Xiang Kiam Ho, hari mau berpedang 2. Si O Sen Ho ini tadinya merupakan tokoh-tokoh hitam di telaga besar itu, dengan memungut semacam pajak liar dari para tukang perahu, rumah makan, bahkan ada kalanya berani membajak para tamu yang sedang pesiar di telaga. Akan tetapi, setelah mereka ditarik oleh keanuan GWM menjadi kaki tangannya 3 tahun yang lalu, Si O Sen Ho tidak lagi mau mengganggu telaga Si O. Kehidupan mereka sudah lebih dari cukup, mewah dan semua keperluan mereka dipenuhi belaka oleh majikan mereka. Sesuai dengan keadaan hidup mereka sebagai penjahat dan kini sebagai tukang-tukang pukul, Si O Sen Ho tidak pernah kawin dan menjadi langganan rumah-rumah pelesir di kota-kota. Juga dalam hal mengganggu wanita baik-baik, mereka hanya kalah oleh majikan mereka saja. Pagi hari itu keanuan GWM mengajak 3 orang jagoannya untuk menemaninya pelesir, bukan sekedar untuk menjaganya di telaga itu. Untuk 3 orang jagoan itu, dia juga mendatangkan 3 orang perempuan panggilan yang kini masing-masing dipangku oleh para jagoan yang sudah mulai mabok-mabokan itu. Pagi ini keanuan GWM memang mengadakan pesta untuk menyenangkan hati Si O Sen Ho karena mereka bertiga dianggap telah berhasil melaksanakan tugas mereka baru-baru ini. Selama hampir 1 bulan 3 orang jagoannya itu melaksanakan tugas dan baru kemarin mereka pulang dengan hasil yang amat memuaskan, karena buktinya ada sepucuk surat pribadi yang ditanda tangani oleh Haksim Lomo, Iblis Tua berhati hitam, sendiri yang menyatakan bahwa keanuan GWM diterima menjadi sahabat dan dilindungi oleh Kiyu Lomo, 9 Iblis Tua, yang semenjak beberapa bulan ini menguasai atau merajai dunia sesat. Bukan main girangnya hati hartawan itu, karena tanpa perlindungan para datuk baru itu, tidak ada artinya segala kekayaan dan kekuasaannya. Bahkan dia tidak mungkin dapat mempergunakan kekuasaan para pembesar untuk melindungi dirinya, kekayaan dan keluarganya. Sebaliknya, begitu Kiyu Lomo menyatakan bahwa dia adalah seorang yang dilindungi, tidak ada seokor pun setan berani mengganggunya. Inilah yang menggirangkan hatinya walaupun dia telah mengeluarkan banyak sekali emas dan perak yang dibawa oleh tiga orang jagoannya untuk tanda hormat kepada para datuk sesat itu. Dunia Kang Ou memang baru saja sempat dibuat geger oleh berita tentang Kiyu Lomo itu. 9 Iblis Tua itu adalah datuk-datuk sesat yang sudah belasan tahun tidak pernah memperlihatkan diri sehingga banyak orang mengira bahwa mereka telah tiada. Kiranya mereka itu bertapa di tempat masing-masing dan kini mereka keluar dari pertapaan dan bersekutu, membentuk pimpinan di atas semua kelompok sesat, dan kabarnya 9 Iblis Tua itu kini menjadi semakin sakti dan galak. Munculnya Kiyu Lomo ini disambut dengan gembira oleh dunia hitam, karena dengan adanya para datuk ini, kaum sesat tidak lagi harus tunduk dan takut terhadap para pendekar yang selalu menentang semua perbuatan jahat mereka. Kini ada Kiyu Lomo yang melindungi mereka dan kemunculan 9 orang datuk ini disambut dengan pestapora berupa kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara serentak di mana-mana, membuat para pendekar menjadi terkejut bukan main. Koan Wan Gwe dan tiga orang jagoannya itu kini semakin gembira karena perut mereka kenyang dan kepala mereka penuh hawa arak. Mereka tertawa-tawa dan tangan mereka semakin berani membuat para wanita panggilan itu menggeliat dan tertawa cekikikan dan kecabulan pun terjadilah di depan para gadis penabuh musik dan penyanyi, tanpa ada lagi sopan santun. Kesusilaan tidak berlaku lagi bagi empat orang yang menjadi hamba nafsu kesenangan ini, bahkan mereka tidak peduli akan pandang mati segan dan takut namun ingin tahu dari para penghuni perahu-perahu kecil yang kadang-kadang mendekati perahu besar mereka. Agak jauh dari perahu besar itu, nampak sebuah perahu lain. Perahu ini kecil hanya dimuati dua orang saja, dengan payon rendah dan di atas perahu kecil ini pun terjadi kemesraan antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, sungguh sama sekali berbeda dengan kemesraan mesum yang terjadi di atas perahu besar, antara pria-pria pengejar nafsu jalang dan wanita-wanita pengejar uang. Yang terjadi di atas perahu kecil itu adalah kemesraan yang terjadi antara dua orang yang saling mencinta. Pencurahan kemesraan karena kasih sayang ini nampak halus dan mengharukan. Mereka duduk berdampingan, saling berpegang tangan, jari-jari tangan mereka saling cengkeram dan saling bergelut, memancarkan getaran-getaran kasih dan setiap kali mereka bertemu pandang, bibir mereka tersenyum dan dari pandang matu itu terpancar cinta kasih yang amat dalam, jauh melebih air telaga itu dalamnya. Mereka seakan lupa diri dan lupa keadaan, bukan karena nafsu berahi dan kesenangan, melainkan karena kebahagiaan. Bagi pria dan wanita yang saling mencinta, nafsu berahi menjadi alat pencurahan kasih sayang dan kemesraan, tidak seperti mereka yang di atas perahu, yang menjadikan nafsu berahi sebagai majikan yang menguasai dan membutakan mereka. Pria dan wanita dalam perahu kecil itu masih amat mudah. Pria itu baru berusia 18 tahun, dan wanita itu 17 tahun. Dari sikap mereka yang tidak canggung dalam pernyataan cinta mereka, walaupun dalam batas-batas yang sopan karena di dalam cinta kasih mereka terdapat pula saling menghargai dan saling menghormati, mudah diduga bahwa mereka itu adalah suami istri. Dan hal ini memang benar. Mereka itu suami istri, bahkan masih pengantin baru karena baru lima bulan mereka menikah. Kini, istri muda itu telah mengandung hampir tiga bulan. Suami muda itu bernama Tan Chin Hei, putra seorang guru dusun yang miskin, dan istrinya bernama Gu Chi Sian, putri seorang kepala dusun sederhana pula. Selain mempelajari ilmu surat dari ayahnya sendiri sejak kecil, juga Chin Hei pernah menjadi murid kuil Xiao Lim Si, mempelajari ilmu silat Xiao Lim Pai yang terkenal hebat. Selama lima tahun dia mempelajari ilmu silat dengan tekun dan kini dia telah memiliki ilmu silat yang cukup lumayan, yang membuat dia menjadi seorang pemuda yang bukan saja pandai baka tulis, akan tetapi juga pandai ilmu silat dan bertubuh kuat. Sejak tadi Chin Hei memandang wajah istrinya. Makin dipandang semakin mempesona wajah itu, cantik manis bagaikan setangkai bunga mawar yang baru saja disiram embun, segar kemerahan tertimpa sinar matahari pagi. Dia menoleh ke kanan-kiri. Tidak ada lain perahu dekat situ, maka tanpa dapat menahan rasa cintanya yang mendalam, dia lalu merangkul dan mencium mulut istrinya dengan sepenuh kasih sayangnya. Cisian gelagapan, akan tetapi membalas ciuman suaminya. Ketika mereka saling melepaskan ciuman dengan nafas memburu, wajah istri muda itu menjadi semakin kemerahan dan sambil cemberut manja ia berkata, Ih, bagaimana kalau kelihatan orang lain ia menoleh ke kanan-kiri dan merasa lega bahwa di situ tidak nampak perahu lain dekat. Chin Hei tersenyum, maafkan, aku tadi lupa diri. Habis melihat bibirmu demikian segar kemerahan. Istrinya menghela nafas penuh kebahagiaan dan menyandarkan kepalanya di pundak suaminya, matanya menatap jauh penuh lamunan. Chin Hei mendekat perat. Istriku sayang, bahagia kahatimu bisiknya. Sang istri mengangguk, akan tetapi alisnya berkerut. Aku, aku merasa khawatir, koko. Khawatir? Mengapa? Aku khawatir kalau keadaan ini akan berubah, tidak akan seterusnya begini, koko. Ihaha, kenapa kau berkata demikian, moi-moi? Bukankah aku cinta padamu dan kau cinta padaku? Dan di dalam perutmu ini terdapat calon anak kita. Ingat, calon anak kita pertama, istriku. Matahari akan selalu cerah, kehidupan kita akan selalu berbahagia, penuh cinta kasih. Namun Chi Sian menggeleng kepalanya yang masih bersandar pada pundak suaminya, matanya memandang jauh ke atas dan telunjuk kirinya menuding, lihat itu, koko. Matahari tidak selalu cerah. Chin Hei cepat mengangkat mukanya dan dia pun melihat adanya awan mendung yang cukup tebal datang mengancam matahari. Agaknya gumpalan-gumpalan awan hitam tipis itu berkumpul menjadi mendung yang tebal dan tak lama kemudian, sinar matahari yang tadinya cerah mulai menjadi redup. Melihat datangnya mendung hitam, bahkan kini mulai turun hujan gerimis, para penghuni perahu-perahu kecil menjadi panik. Bagaikan anak-anak ayam berlari-larian, mereka mendayung perahu-perahu mereka ke tepi telaga. Melihat ini, mereka yang berpesta di perahu besar dan yang mulai bosan dengan gadis-gadis panggilan mereka yang sudah mulai mabok-mabokan pula, mendapatkan kegembiraan baru. Koan Wan Gwe dan tiga orang jagoannya sudah meninggalkan meja, berdiri di tepi perahu yang terlindung, menyoraki perahu-perahu kecil yang kehujanan itu. Mereka sendiri merasa aman di perahu besar, aman dari air hujan, juga aman kalau-kalau air telaga akan bergelombang. Akan tetapi para gadis panggilan itu ikut pula merasa panik, apalagi mereka sudah terlalu banyak minum dan diantaranya ada yang sudah muntah-muntah. Mereka ingin segera menerima upah untuk kembali ke tempat penampungan mereka. Tiba-tiba Matuk An Wan Gwe menangkap perahu kecil yang ditumpangi Chin He dan Cixian. Biarpun dia sudah tiga perempat mabok, namun matanya selalu masih tajam untuk dapat melihat seorang wanita yang amat memikat hatinya. Dan Cixian memang seorang wanita muda yang amat menarik hati, cantik jelita dan lembut. Sungguh jauh bedanya dengan para gadis panggilan yang merupakan boneka-boneka hidup dengan bedak dan yan chi, pemerah, yang terlalu tebal itu. Metu hartawan hidung belang ini terbelalak dan dia mengambil huncuwe emas dari mulutnya yang ternganga ketika dia melihat Cixian di atas perahu kecil itu. Wah, bukan main. Hayaa, betapa manisnya, berulang kali hartawan itu berseru kagum. Sikapnya ini menarik perhatian tiga orang jagoannya dan mereka pun memandang dan segera mereka tahu apa yang membuat majikan mereka demikian terkagum-kagum. Kiranya seorang wanita muda dalam perahu itu yang seperti perahu-perahu lain, sedang didayung oleh seorang laki-laki muda menyingkir ke pantai. Hahaha, kiranya lo ya, cuan besar, naksir, ya hek bin hou bansan tertawa-tawa. Kalau naksir, ambil saja ia ke sini kata kim lok si harimau berpedang dua. Majukan perahu, kejar perahu kecil itu kata fang ek, harimau pisau terbang memerintah kepada tukang perahu. Koan Kisek tersenyum menyeringai, mengangguk-angguk sebagai jawaban atas pertanyaan bansan dan kawan-kawannya, mulutnya menggumam, bagus sekali, perempuan-perempuan panggilan itu membosankan. Undang saja penghuni perahu itu naik ke sini, biar menjadi tamuku, tamu kehormatan yang manis, hehehe. Sebentar saya perahu kecil yang didayung menuju ke tepi oleh Chin He itu dapat disusul dan Chin He terkejut dan marah ketika tiba-tiba saja ada perahu besar mendahuluinya dan perahu itu melintang di depannya, membuat dia cepat memutar perahu kalau tidak mau bertabrakan dan terguling. Hehehe. Mengapa kalian lakukan ini bentaknya marah sambil menuding dengan telunjuknya ke arah beberapa orang yang menjenguk dari atas perahu besar itu sambil tertawa-tawa. Akan tetapi tidak ada yang menjawabnya, bahkan tiba-tiba perahu kecil itu terkait dari atas. Chin He makin kaget, akan tetapi ketika perahunya itu ditarik ke atas, dan melihat istrinya ketakutan dan merangkulnya, dia pun hanya dapat melindungi istrinya dan memeluknya sambil menghiburnya. Perahu kecil terus ditarik ke atas oleh beberapa orang, disambut suara ketawa bergelak. Aha, sekali ini kita dapat ikan besar. Ikannya cantik dan mulus, tentu lezat sekali. Wah, ini tanda bahwa rezeki loya memang hebat. Chin He melompat keluar dari perahunya sambil memeluk tubuh istrinya. Dia melihat bahwa di perahu besar itu terdapat seorang laki-laki tinggi kurus agak bongkok yang memegang huncu wemas, dan melihat pakaiannya yang mewah, mudah diduga bahwa dialah majikannya. Dan tiga orang itu tentu tukang pukul karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Sedangkan selebihnya adalah anak buah. Ada pula perempuan-perempuan berbeda tebal berkumpul di sudut, nampaknya ketakutan. Sebetulnya apakah artinya semua ini? Mengapa kalian melakukan hal ini kepada kami, padahal kami sama sekali tidak mengenal kalian? Dan Chin He kembali bertanya, menahan kemarahannya dan kini memandang kepada laki-laki yang memegang huncu wemas itu. Si O Sam Ho yang tadi menarik perahu kecil ke atas, hanya menyeringai dan menanti majikan mereka untuk mengambil keputusan dan menjawab pertanyaan Chin He. Ko An Wan Gwe menghisap huncu we itu, lalu mengepulkan asap tembakau ke atas, lalu matanya melirik ke arah Chi Sian yang masih merangkul suaminya, kemudian berkata. Tadi aku melihat Nona ini kehujanan dalam perahu kecil, maka aku merasa kasihan dan aku yang sedang kesepian ingin mengundang ia minum arak hangat di perahuku ini. Marilah, Nona. Chin He merasa seolah-olah dadanya akan meledak saking marahnya. Ia adalah seorang wanita sopan dan baik-baik, tidak sepatutnya menghadapi sikap yang begini kurang ajar dan tidak mengenal kesusilaan. Kalian anggap siapa kalian ini? Ko An Wan Gwe mengerutkan sepasang alisnya dan dengan sikap congkak, dia memandang pemuda itu dari atas, seperti seorang bangsawan memandang kepada seorang budak belian saja. Huh, orang tak tahu diri. Apa muka Nona ini? Ia istriku jawab Chin He marah. Pada saat itu, Hek Bin Hou Bansan sudah melangkah maju menghadapi Chin He seperti hendak melindungi majikannya. Orang muda ketahuilah bahwa majikan kami ini adalah Ko An Wan Gwe yang dulu pernah menjadi Ko An Tai Jin. Siapa tidak mengenal Ko An Wan Gwe dari Dusun Tiang Chin? Harap engkau suka tahu diri sedikit dan bersikap hormat kepada beliau. Chin He maklum bahwa dia berada di tempat berbahaya, apalagi dia harus melindungi istrinya. Akan tetapi, selama lima tahun dia belajar silat di kuil Siao Lem Si yang selain menggembelengnya dengan ilmu silat pilihan, juga telah menanamkan watak pendekar pada batinnya. Di samping itu, kemarahannya karena istrinya dihina orang membuat dia merasa sukar untuk mengalah. Akan tetapi, kami tidak bersalah. Kami tidak mengenal kalian dan kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian membawa kami kesini dengan paksa, bahkan kalian menghina istriku. Bagaimana aku harus bersikap hormat bentaknya dan dia sudah mengepal kedua tinjunya, siap untuk melawan. Bocah sombong. Majikan kami telah mengundang istrimu untuk menemaninya minum arak, itu suatu kehormatan dan engka sepatutnya mengaturkan terirna kasih bentak Kim Lok sambil mengerutkan alisnya. Kalau majikan kami hendak meminjam sebentar istrimu, engkau boleh merasa bangga. Fang Ek juga berteriak marah. Chin He melotot memandang kepada mereka. Kenapa kalian tidak meminjamkan saja istri kalian kepadanya? Kalau aku, jangan harap dapat menyentuh istriku sebelum melewati mayatku. Chin He mendorong dengan lembut agar istrinya mundur dan menjauh di belakangnya. Dengan ketakutan Chi Sian lalu mundur sampai menyentuh langkan di tepi perahu besar di mana ia berdiri merangkul papan langkan dengan tubuh gemetar dan muka pucat. He he, agaknya anjing kecil ini baru mulai belajar menggonggong. Maka dia berani kata Hek Bin Hou Bansan dan laki-laki muka hitam. Dan perut gendut ini sudah menerjang maju, tangan kanannya menyambar ke arah kepala Chin He dengan cengkeraman kuat, disusul hantaman ke arah perut pemuda itu. Serangan ini cepat dan kuat sekali dan kalau satu di antara serangan itu mengenai sasaran, agaknya akan celakalah pemuda itu. Namun, tidak percuma Chin He mempelajari ilmu silat selama lima tahun dalam kuil Xiao Lim. Cepat dia sudah mengangkat lengan kirinya menangkis ke atas. Dan tangan kanannya juga menangkis ke bawah, lalu tangan kanan itu begitu bertemu lengan lawan, diteruskan ke bawah dan tangannya yang terbuka menusuk ke arah perut lawan. Huk otomatis Hek Bin Hou membungkuk ketika perutnya tertusuk tangan yang miring, dan pada saat itu, Chin He mengangkat kaki kirinya sehingga lututnya menghajar dagusi gendut pendek. Duk tubuh gendut pendek itu hampir terjengkang, terhuyung dan matanya terbelalak, mukanya yang hitam menjadi lebih hitam karena darah telah naik ke mukanya. Sebetulnya, satu di antara si O Sen Hou ini bukan orang lemah dan kalau tadi dengan amat mudahnya dia terkena tusukan tangan dan tendangan lutut adalah karena dia terlalu memandang rendah lawannya. Memandang rendah lawan merupakan pantangan besar bagi seorang ahli silat, karena hal ini mendatangkan kelengahan pada diri sendiri. Aha, kiranya bukan hanya menggonggong, akan tetapi sudah belajar menggigit pula anjing cilik ini teriaknya untuk menutupi rasa malu, dan dengan marah tangannya sudah mencabut golok besarnya. Nampak sinar berkilauan ketika dia memutar golok besar itu di atas kepalanya. Melihat ini, Chin He maklum bahwa perkelahian mati-matian tak dapat dihindarkan lagi. Dia harus membela keselamatan dirinya, juga membela kehormatan istrinya, maka karena dia tidak membawa senjata, cepat dia menyambar dayung kayu yang tadi dia pakai mendayung perahu kecil. Dia memegang dayung itu seperti sebatang toya, senjata yang pernah dipelajarinya secara tekundi kuil si Aulim. Datanglah serangan golok itu, bertubi-tubi. Sinar golok bergulung-gulung dan menyambar-nyambar dasyat, namun Chin He dapat mengelak dan menangkis dengan baiknya, bahkan membalas dengan dayungnya. Permainan silatnya mantap dan sukarlah bagi Hak Bin Hou untuk mendesaknya. Bahkan belasan jurus kemudian, sapuan dayung itu menyerempet tulang kering kaki kiri bansan yang berteriak kesakitan sambil terpincang-pincang. Melihat ini, Kim Lok sudah membantu temannya, menyerang dengan sepasang pedangnya. Gerakannya cepat dan kuat, mengejutkan hati Chin He yang maklum bahwa lawan baru ini tidak kalah hebatnya dibandingkan lawan pertama. Apalagi Fang Ek juga sudah mengeroyoknya pula, kedua tangannya memegang masing-masing sebatang pisau yang panjangnya satu kaki, runcing dan tajam sekali sehingga ketika dimainkan kedua pisau itu mengeluarkan suara berdesing. Kini Chin He dikeroyok tiga. Karena pemuda ini hanya bersenjatakan sebuah dayung, tentu saja dia mulai kewalahan menghadapi pengeroyokan tiga orang jagoan yang tingkat ke pandayanya. Dia masing-masing sudah cukup tinggi dan tidak kalah olehnya itu. Sedapat mungkin dia membela diri, namun makin lama dia semakin terdesak. Dia teringat akan istrinya dan hal ini membuat dia menjadi semakin gugup dan semakin kacau pertahanannya. Ketika dia harus menangkis golok dan sepasang pedang sekaligus, dayungnya tidak kuat bertahan dan patah menjadi dua, tubuhnya terhuyung dan pada saat itu, sinar pedang, golok dan pisau menyambar-nyambar. Chin He berusaha mengelak, namun sebuah bacokan golok merobek kulit pahanya dan sebuah tusukan pedang menyerempet pundaknya. Dia terjung kalman di darah. Saat itu, sambil tertawa Hek Bin Hou Bansan menendangnya, keras sekali dan tubuh Chin He terlempar keluar perahu dan tercebur ke dalam air telaga. Hei Kou, Chi Sian yang sejak tadi berpegang pada langkan dan nonton pertandingan dengan muka pucat dan tubuh gemetar, begitu melihat suaminya roboh dan ditendang keluar perahu, menjerit dan berusaha untuk meloncat keluar, menyusul suaminya. Akan tetapi pada saat itu, dengan lagak seorang pendekar menolong orang, kedua tangan Kouan Kisa sudah merangkul pinggangnya dan menariknya dari langkan. Sudahlah, manis, jangan perdulikan dia lagi. Mari bersenang dengan aku, hehehe, dan Kouan Wan Gwe terus menariknya. Chi Sian menjerit dan meronta, bahkan lalu menjatuhkan diri di atas lantai perahu, namun hartawan itu sambil tertawa-tawa lalu menyeretnya, dan memerintahkan dua orang gadis panggilan untuk membantunya. Tubuh Chi Sian yang masih meronta dan menjerit itu pun diseret ke dalam bilik perahu. Sementara itu, biarpun paha dan pundaknya sudah terluka, Chin He masih berhasil memegang tali perahu besar dan berusaha memanjat naik lagi. Melihat ini, Hui Tzu Hou Fang E lalu menggerakkan kedua tangannya. Seng. Seng dua batang pisau terbang ke bawah dan menancap pada betis kiri dan bahu kanan Chin He yang mulai memanjat tali besar itu. Tentu saja pemuda itu harus melepaskan pegangannya dan terjatuh lagi ke dalam air, dengan dua luka tambahan karena kedua pisau itu masih menancap di tubuhnya. Namun, begitu tubuhnya menimpa air, hanya sebentar Chin He tenggelam. Semua orang yang nonton dari langkan perahu melihat betapa pemuda yang tahan derita itu sudah muncul kembali dan masih berusaha untuk menangkap tali perahu. Melihat ini, Hek Bin Hou Bansan tertawa bergelak. Hahaha, anjing tolol. Daripada menerima hadiah besar dari Koan Wan Gwe, engkau memilih mampus. Baru tahu sekarang kelihayan si O Seng Hou dia lalu mengambil perahu kecil yang tadi ditumpangi Chin He dan istrinya, mengangkatnya dengan kedua tangannya yang kuat lalu melemparkan perahu itu ke arah Chin He. Semua orang melihat betapa perahu itu menimpa tepat di atas kepala pemuda itu dan Chin He tidak nampak lagi. Tiga orang jagoan itu tertawa-tawa ketika mendengar jerit tangis-cisian dari bilik perahu makin melemah, sementara hujan turun dengan amat derasnya. Perahu besar bergerak perlahan menjauh dan di bawah hujan deras, keadaan di atas telaga indah itu menjadi menyeramkan sekali. Keindahannya lenyap berganti keadaan yang penuh dengan kekejian manusia. Di atas telaga tidak nampak perahu lain kecuali perahu besar yang masih bergerak perlahan. Kurang lebih dua jam kemudian, koan kisah membuka daun pintu bilik perahu dari dalam dan masih terdengar isak lemah dari dalam bilik. Pakaian hartawan ini tidak karuan dan yang lebih hebat lagi, rambutnya awut-awutan dan mukanya berdarah, ada bekas-bekas guratan dan cakaran kuku pada seluruh mukanya. Wajahnya membayangkan kemarahan ketika dia memanggil tiga orang jagoannya yang masih menggeluti para gadis panggilan. Ketika tiga orang jagoan itu tergesa-gesa datang, dia berkata seram, anjing bertina itu menyakiti aku, ku berikan kepada kalian. Mendengar ini, tiga orang jagoan itu menyeringai dan Hek Bin Hou Bansan meloncat ke dalam dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi memondong tubuh Cixian yang hanya mampu mengerang dengan tubuh terbungkus pakaiannya yang tadi, pakaian warna kuning yang kini sudah robek-robek. Tiga orang jagoan itu lalu pergi menuju ke bilik kedua dan terjadilah kekejaman yang melampaui segala batas peri kemanusiaan. Biarpun mereka semua itu mengetahui bahwa istri muda itu dalam keadaan hamil, namun keankis dan tiga orang jagoannya sama sekali tidak ambil pusing, sama sekali tidak menaruh hati kasihan. Mereka itu tiada ubahnya segerombolan serigala yang khas darah, dan Cixian bagaikan seekor domba muda yang terjatuh ke dalam cengkeraman gerombolan serigala itu. Setiap orang manusia harus selalu ingat dan waspada. Ingat selalu kepada Tuhannya, kepada yang menciptakan dirinya, yang menghidupkannya dan yang kelak menentukan kematiannya, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membenarkan setiap perbuatan yang jahat dan kejam terhadap sesama hidup. Dan selalu harus waspada terhadap dirinya sendiri, terhadap setiap langkah hidupnya, setiap perbuatannya. Setan berada di dalam diri sendiri, di dalam pikiran. Suara setan selalu membisikkan bujuk rayu mengejar kesenangan. Pikiran selalu mengenang dan membayangkan kesenangan sehingga kita terlena, kita menjadi budak dari nafsu. Dan sekali kita menjadi budak nafsu, maka kita tidak melihat lagi bahwa keadaan ini membuat kita menjadi kejam. Kita seperti buta, tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh sesat. Seperti juga keankisah dan tiga orang jagoannya itu. Mereka tidak lagi menyadari bahwa mereka telah melakukan hal amat jahat. Mereka hanya menganggap bahwa mereka berhak bersenang-senang selagi masih hidup. Mereka adalah budak-budak nafsu mereka sendiri. Kita tengok kembali keadaan Tan Chin Hei, suami muda yang bernasib malang itu. Benarkah seperti dugaan mereka yang berada di atas perahu besar bahwa pemuda itu tewas dengan kepala remuk tertimpa perahunya sendiri yang dilontarkan oleh Hak Bin Hou Bansan dari atas perahu besar? Nampaknya memang demikian, namun mati hidup seseorang sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki bahwa orang itu masih hidup, diusahakan bagaimanapun juga, orang itu akan tetap hidup. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki dia mati, tidak dia apa-apakan pun tidak akan mati sendiri. Ketika perahu kecil itu melayang turun dari atas, Chin Hei masih dalam keadaan sadar dan dia pun maklum akan datangnya bahaya maut atas dirinya. Maka, hanya beberapa sentimeter selisihnya sebelum perahu itu menimpa kepalanya, dia pun menyelam dan perahu itu menimpa air. Chin Hei lalu bersembunyi di bawah perahu yang kebetulan jatuhnya menelungkup dan berpegang kepada tepi perahu yang perlahan-lahan terbawa ombak dan pergi menjauh di bawah siraman air hujan yang semakin deras. Banyak darah yang keluar dari luka-lukanya, membuat tubuhnya terasa lemas dan rasa nyari yang amat sangat, membuat kesadarannya hampir hilang. Dalam keadaan setengah pingsan, Chin Hei bergantung dengan sisa tenaganya pada perahu menelungkup itu. Ombak mendorong perahu itu menuju ke sebuah tepian. Bunyi guntur menggelegar dibarengi kilat menyambar mengejutkan Chin Hei dan membuatnya kembali ke alam sadar. Begitu sadar sepenuhnya, dia terkejut dan berteriak sekuatnya karena dia teringat akan semua yang telah dialaminya, terutama sekali teringat betapa istrinya, Chi Sian, tertinggal di alas perahu besar bersama para penjahat itu. Akan tetapi, teriakannya tidak mengeluarkan suara keras, hanya rintihan. Sian Moi! Sian Moi, istriku! Dia mengeluh dan hampir menangis. Dipandangnya ke kanan-kiri, cuaca sudah gelap karena kiranya siang telah berganti malam, dan dia tidak melihat sebuah pun perahu, juga perahu besar yang dicarinya tidak nampak. Sebaliknya, remang-remang dia melihat daratan dengan pohon-pohon yang menggelantung dan menjulurkan dahan-dahan dan daun-daunnya ke air. Timbul semangatnya. Dia harus menyelamatkan diri ke daratan, dia harus berusaha mencari perahu besar itu, mencari istrinya. Kalau dibiarkan terlalu lama di adik air, dia tidak akan kuat dan tentu akan tenggelam. Teringat akan istrinya, semangat untuk mencari dan berusaha menyelamatkan istrinya, memberi kekuatan baru kepada Chin Hei dan dia pun berenang ke tepi. Biarpun tepi tidak jauh lagi, namun dia merasa tenaganya habis dan akhirnya, terengah-engah dia dapat menjangkau dahan pohon itu, menarik tubuhnya ke tepi dan berhasil merangkak naik ke darat. Akan tetapi, napasnya terengah-engah, dadanya nyeri, pandang matanya berkunang dan dia pun tidak ingat apa-apa lagi, menggeletak pingsan, terlentang di atas tanah dengan kedua kakinya masih di dalam air. Dia tertidur atau pingsan sampai pagi. Sinar matahari telah mengusir rembun dan halimun di permukaan air telaga ketika sayup-sayup Chin Hei mendengar suara istrinya memanggil-manggil namanya. Anehnya, suara istrinya itu amat merdu, dan memanggil-manggilnya seperti orang bernyanyi, dengan suara naik turun, tinggi rendah. Chin Hei mendengar dengan jelas, akan tetapi merasa tubuhnya sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu bangkit. Jangankan bangkit, menggerakkan kaki atau tangan saja dia tidak kuat, tenaganya habis. Dia lalu mengumpulkan sisa tenaganya, memukang mulutnya dan memanggil, sekali ini berhasil. Terdengar teriakan dari mulutnya, walaupun lemah namun cukup lantang. Sian Moi dan dia terkulai lagi. Yang disangkanya suara istrinya memanggil-manggil tadi tiba-tiba berhenti. Itu bukanlah suara istrinya memanggil, melainkan suara suling yang ditiup orang. Peniupnya seorang kakek tua renta yang rambut, kunis dan jenggot panjangnya sudah putih semua. Agaknya teriakan Chin Hei terdengar olehnya dan kakek itu yang tadi berjalan perlahan sambil meniup suling, menghentikan tiupan sulingnya dan menghampiri tepi danau. Ketika dia melihat tubuh Chin Hei yang menggeletak seperti tak bernyawa lagi itu, dia menyelipkan sulingnya diikat pinggang, lalu berjongkok. Mulutnya berkata lirih, Ya Tuhan, apakah yang telah terjadi denganmu, orang muda dengan lembut dan cepat? Kakek itu memeriksa keadaan tubuh Chin Hei, pemuda yang pakaiannya robek-robek, tubuhnya luka-luka dan ada dua batang pisau menancap di betis kaki kiri dan di bahu kanan. Wajah Chin Hei pucat seperti mayat, pernafasannya lemah dan tinggal satu-satu, megap-megap seperti ikan sekarat di daratan. Setelah memeriksa nadi pemuda itu beberapa lamanya, kakek tadi mengangguk-angguk. Bagus, hanya kehabisan darah, tidak ada luka di dalam, katanya dan dia menurunkan ciu-ou, tempat arak, yang terbuat dari kulit waluh yang dikeringkan, juga mengeluarkan bungkusan kain trisi pelpel merah. Dia ambilnya tiga butir pel merah, lalu dia membantu Chin Hei menelan pelpel itu, dimasukkan ke mulut pemuda itu dan didorong oleh arak yang memancar keluar dari tempat arak dengan kuat ketika tempat arak itu dipenceknya. Tiga butir pel itu tertelan. Kemudian, dengan hati-hati kakek itu mencabut dua batang pisau, diperiksanya sebentar pisau-pisau itu lalu dilemparkannya ke dalam telaga, lalu diobatinya luka-luka di tubuh Chin Hei dengan semacam obat bubuk putih. Yang terakhir, dia menempelkan telapak tangan kirinya di dada Chin Hei dan dari telapak tangan itu pun mengalir keluar hawa yang panas dan yang membuat seluruh tubuh Chin Hei tergetar hebat. Tak lama kemudian terdengar Chin Hei mengeluh dan dia membuka kedua matanya. Kakek itu kembali mengangguk-angguk dan tersenyum, lalu berkata, Bagus, engkau memang memiliki tubuh yang kuat. Engkau telah terhindar dari maut, orang muda. Chin Hei segera sadar dan dapat menduga bahwa kakek ini tentulah orang yang menolongnya. Dia teringat akan istrinya dan memandang ke kanan-kiri. Melihat ini, kakek itu membantu Chin Hei bangkit duduk dan bertanya lembut, Siapa yang kau cari, orang muda? Istri saya, ah, istri saya dilarikan orang, dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, Lociampua, tolonglah saya, selamatkan istri saya. Isterimu dilarikan orang? Di mana? Oleh siapa kakek itu bertanya? Sikapnya tenang sekali sehingga Chin Hei yang merasa khawatir akan nasib istrinya, Menjadi tidak sabar dan mencoba bangkit berdiri. Akan tetapi dia terhuyung dan tentu roboh kalau tidak cepat dirangkul kakek itu. Chin Hei merasa betapa rangkulan lembut itu mengandung tenaga yang amat kuat. Mereka, orang-orang jahat di perahu besar, mereka melarikan istriku, Oh, tunggu, kuambil perahu itu, kata kakek itu ketika melihat sebuah perahu kecil mengapung tak jauh dari tepi, Hanya dalam jarak belasan meter saja. Dia membantu Chin Hei duduk kembali, lalu meninggalkan pemuda itu. Chin Hei memandang dengan heran ketika melihat kakek itu mematahkan dua batang dahan pohon, Kemudian melepaskan dua batang dahan itu ke atas air dan kakek itu pun melompat ke atas dua batang dahan yang besarnya hanya sebetis kaki. Kemudian, kakek itu menggerak-gerakan kedua lengannya seperti burung yang hendak terbang dan tubuhnya meluncur ke depan, ke arah perahu. Chin Hei bengong. Bagaimana mungkin orang dapat menggunakan dua batang dahan untuk mengambang di atas air dan bahkan meluncur secepat itu? Kakek yang bertubuh tinggi kurus itu kini sudah memegang perahu, dibalikannya perahu itu dan dia pun meloncat ke dalam perahu, Lalu menggunakan sebatang di antara dua dahan itu untuk mendayung perahu ke tepi. Dia meloncat ke darat menarik perahu ke darat pula, kemudian dengan mudah sekali dia memondong tubuh Chin Hei dan membawanya ke perahu, mendudukan tubuh pemuda itu di dalam perahu. Dan dia pun mendorong kembali perahu ke air dan didayungnya ke tengah. Chin Hei merasa seperti dalam mimpi. Perahu itu meluncur dengan kecepatan yang tak masuk akal rasanya. Perahu itu berkeliling ke seluruh permukaan Telaga, dan akhirnya kakek itu meluncurkan perahunya ke arah perahu besar yang berlabuh di pusat pelesiran Telaga Siou, di mana terdapat rumah-rumah makan dan pedusunan. Ketika kakek itu mendaratkan perahunya dan menuntun Chin Hei turun, ternyata perahu besar itu telah kosong. Tubuh Chin Hei telah mulai agak kuat dan ternyata pengobatan yang diberikan kakek itu sungguh mujarab sekali. Chin Hei melakukan penyelidikan, bertanya-tanya tentang para penghuni perahu besar. Seorang nelayan tua tergopoh menghampirinya. Orang muda, siapakah yang kau cari? Para penghuni perahu besar itu. Kemana mereka tanya Chin Hei, sedangkan kakek tua penolongnya hanya berdiri memandang. Maksudmu, ko anwan gewe dan anak buahnya? Mereka telah pergi, pagi tadi, pagi sekali mereka telah pergi. Dan, wanita muda itu tanya Chin Hei, hatinya penuh kegelisahan. Huh, perempuan-perempuan panggilan itu? Mereka pun sudah pergi semua. Bukan, bukan mereka maksudku. Wanita muda, yang menjadi tawanan mereka. Wanita, wanita muda? Pakaian, pakaian kuning nelayan tua itu menegaskan, mukanya berubah dan suaranya agak gemetar. Benar, benar iya. Dimanakah ia, paman? Apakah mereka itu membawanya pergi? Dengan metu, terbelalak nelayan tua itu menjawab, suaranya lirih dan gemetar. Wanita muda berpakaian kuning itu, bukankah ada tahil alat kecil di dagunya? Benar, benar iya, istriku. Isterimu orang muda? Ya Tuhan, isterimu. Chin Hei tidak sabar lagi. Dia memegang lengan nelayan tua itu dan biarpun dia baru saja sembuh, namun tenaganya memang besar sehingga ketika dia memegang dengan pengerahan tenaga, nelayan itu menyeringai kesakitan dan mengaduh. Chin Hei baru menyadari, meg cepat dia mengendurkan pegangannya. Maaf, paman, akan tetapi cepat katakanlah, apa yang telah terjadi dengan Chi Sian, istriku, wanita muda berbaju kuning itu? Dimana ia? Dengan tangan gemetar, nelayan tua itu menunjuk ke arah bukit kecil, tak jauh dari situ. Ia, ia di sana. Chin Hei menoleh ke arah bukit itu, terbelalak. Paman, tunjukkanlah dimana ia berada. Dan tersaruk-saruk dia pun mengikuti nelayan tua itu mendaki bukit kecil. Di belakangnya, bagaikan bayangan saja, kakek penolongnya mengikuti. Chin Hei agaknya sudah melupakan kakek itu, saking tegangnya ingin bertemu dengan istrinya yang menurut nelayan tua itu berada di bukit. Akan tetapi, nelayan tua itu berhenti di lareng bukit kecil, berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang masih baru, dan suaranya seperti berbisik ketika dia berkata sambil menunjuk ke arah gundukan tanah itu. Ia, ia berada di sini, terkubur di sini. Wajah yang sudah pucat itu kini semakin pucat seperti mayat, matanya terbelalak, kedua lengannya terpentang dan mulutnya mengeluarkan jerit menyayat hati, sian moi dan tubuh Chin Hei terkulai dan dia pun terjatuh ke dalam rangkulan kakek yang berdiri di belakangnya dalam keadaan pingsan. Ketika dia siuman kembali, Chin Hei segera teringat dan dia pun bangkit duduk. Sebuah tangan dengan lembut menyentuh pundaknya dan suara kakek yang lembut itu berkata, Orang muda, bersikaplah tenang. Seorang laki-laki bagaimanapun juga tidak boleh terseret oleh duka dan memperlihatkan kelemahan. Penang dan tegaklah menghadapi kenyataan hidup. Chin Hei merasa seolah-olah kepalanya disiram air dingin. Teringat dia akan gemblengan batin yang pernah diterimanya di kuil Xiaoling, maka dia pun menahan perasaannya, memandang ke arah gundukan tanah, lalu menoleh kepada nelayan tua yang masih duduk berjongkok dekat kuburan baru itu. Kata-kata lembut kakek tua rentak itu menyadarkannya dan kini dia dapat menenteramkan hatinya. Paman, katanya kepada nelayan tua itu, yang terkubur di sini adalah istriku. Tolonglah paman ceritakan, apa yang telah terjadi pagi tadi di sini. Nelayan itu memandang dengan alis berkerut dan sinar mata penuh rasa iba, lalu dia menarik napas panjang dan bercerita, pagi tadi, baru saja terang tanah, perahu besar itu minggir. Pemiliknya, Ko Anwan Gwe, tergesa-gesa turun bersama para gadis panggilan dan penyanyi itu, naik dua kereta yang sudah menunggu di sini dan mereka lalu pergi. Tak lama kemudian, muncul si O Sam Ho, tiga orang jagoan yang kami takuti itu. Mereka adalah kaki tangan Ko Anwan Gwe, akan tetapi dahulu pernah menjadi jagoan di telaga ini. Mereka lalu memerintahkan kami, yaitu aku sendiri dan tiga orang kawan nelayan untuk membantu mereka. Kami disuruh mengangkat jenazah seorang wanita muda yang cantik, berpakaian kuning. Karena aku mengangkat bagian kaki, aku melihat tahil alat kecil di dagunya itu. Sudahlah, paman, ia istriku. Akan tetapi tahukah paman mengapa ia, ia mati? Adakah luka-luka? Nelayan itu menggeleng kepala. Aku tidak tahu, tidak nampak luka-luka, akan tetapi pakaiannya bagian bawah penuh darah. Ah Chin He menutupi kedua mukanya, seolah-olah dia tidak ingin melihat pemandangan yang membayang di depan matanya. Istrinya sedang hamil tiga bulan, dan banyak darah itu hanya punya satu arti, yaitu istrinya keguguran. Sebuah tangan menepuk pundaknya dan Chin He kembali dapat mengusai hatinya dan dia mengangkat muka memandang nelayan itu dengan wajah pucat. Lalu bagaimana, paman? Teruskanlah ceritamu, katanya lirih. Tiga orang jagoan itu memaksa kami untuk menggotong jenazah itu ke tempat ini, menyuruh kami menggali lubang dan mengubur jenazah itu setelah kami dipaksa untuk mencari sebuah peti mati sederhana. Semua kami terpaksa melakukannya karena kami takut kepada mereka. Setelah penguburan selesai, mereka pergi begitu saja tanpa ucapan terima kasih kepada kami. Suara itu bernada marah dan jelaslah bahwa dengan menceritakan semua ini, nelayan tua itu melampiaskan dendam dan kemarahannya kepada si O. Sam Ho. Chin He merasa berterima kasih sekali kepada nelayan tua itu dan tiga orang temannya. Dia mengeluarkan semua sisa uang yang disimpannya dalam saku bajunya, menyerahkannya kepada nelayan tua itu sambil berkata, Paman, tolong belikan bahan sembah yang sederhana, dan sisa uangnya harap Paman bagikan dengan tiga orang teman Paman yang telah membantu pemakaman jenazah istriku. Nelayan miskin itu tentu saja menjadi girang sekali. Jumlah uang itu, setelah dibelikan alat sembah yang masih bersisa amat banyak bagi dia dan kawan-kawannya. Maka sambil berterima kasih dan membungkuk-bungkuk, dia cepat pergi untuk mencari dan membeli bahan sembah yang seperti hiyo, hidangan sederhana, dan lain-lain keperluan sembah yang... Setelah nelayan itu pergi, Chin He berlutut di depan makam istrinya dan tenggelam dalam samadhi, tidak teringat lagi kepada kakek tua renta yang masih duduk dengan tenang tak jauh dari situ, di atas sebuah batu datar sambil mengamati pemuda yang baru tertimpa malapetaka itu. Ketika nelayan tua itu datang membawa bahan sembah yang an yang sederhana, Chin He segera bersembah yang di depan makam istrinya, dan terdengar bisikannya yang penuh duka. Ampunkan aku, istriku. Aku suamimu yang tidak berharga telah gagal melindungimu dari tangan para penjahat terkutuk itu. Setelah selesai bersembah yang, Chin He bersilah di depan makam, memandang ke arah asap hiyo yang mengepul ke atas dan tenggelam dalam lamunan. Nelayan tua itu telah pergi, namun kakek tua renta masih duduk bersilah di atas batu tadi. Orang muda, apakah yang akan kau lakukan sekarang? Suara yang lembut itu memecah kesunyian dan seolah-olah mempunyai kekuatan gaib yang menarik semangat Chin He kembali ke alam kenyataan yang pahit ini. Chin He bangkit berdiri, lalu menghampiri kakek itu dan menjatuhkan diri berlutut. Baru teringat dia bahwa kakek ini yang telah menyelamatkannya, juga telah membawanya ke sini sehingga dia berhasil menemukan istrinya, walaupun hanya tinggal makamnya. Loh Chiam Pua, saya mengaturkan terima kasih atas segala pertolongan Loh Chiam Pua kepada saya yang malang ini. Apakah yang dapat saya lakukan sekarang, Loh Chiam Pua? Saya telah kehilangan segalanya. Satu-satunya keinginan hati saya hanyalah mencari penjahat-penjahat yang menganiaya dan membunuh istri saya, mengadu nyawa dengan mereka. Hem, orang muda. Apakah engkau merasa bahwa kepandainmu sudah cukup untuk menentang mereka? Mendengar ini, Chin He menarik napas panjang. Saya tidak akan mampu mengalahkan mereka, Loh Chiam Pua, dan saya tentu akan mati di tangan mereka pula. Akan tetapi, itulah yang saya kehendaki, agar saya dapat mati dan menyusul istri saya. Kalau begitu berarti engkau hanya ingin membunuh diri, dan bunuh diri adalah suatu pekerjaan terkutuk dan pengecut. Chin He terkejut, mengangkat muka memandang dan makin kagetlah dia melihat betapa sepasang metu kakek itu mengeluarkan sinar mencorong yang menakutkan. Maaf, Loh Chiam Pua, bukan niat saya untuk bunuh diri, akan tetapi apalagi yang dapat saya lakukan untuk membalas dendam kematian istri saya? Tahu akan kelemahan diri namun nekat menempuh maut merupakan bunuh diri yang konyol, bodoh dan sama sekali bukan sikap seorang gagah. Orang muda, para korban kejahatan seperti istrimu dan orang-orang lain, mengharapkan orang-orang gagah untuk menentang kejahatan di dunia ini, bukan orang-orang lemah yang nekat saja. Dan bukanlah orang gagah dia yang hatinya diracuni dendam. Ada dua hal yang harus kau lakukan kalau engkau ingin menjadi orang gagah, yaitu pertama memperdalam ilmu silatmu, dan kedua melenyapkan dendam dari hatimu. Kalau engkau sanggup, aku suka sekali untuk memimbingmu, orang muda. Mendengar ini, sadarlah Chin He bahwa kakek yang sakti ini berkenan mengambilnya sebagai murid. Melihat betapa hidupnya kosong dan dia akan merana tanpa istrinya, Chin He melihat kemungkinan hidup baru sebagai murid orang sakti ini. Maka dia lalu menjatuhkan diri memberi hormat sampai dahinya menyentuh tanah. Teocu berterima kasih sekali dan bersumpah untuk menjadi seorang murid yang baik. Akan tetapi untuk melenyapkan dendam, Teocu masih harus banyak belajar dan menerima petunjuk suhu. Kakek itu tersenyum dan mengelus jenggotnya yang putih panjang lalu mengangguk. Engkau jujur, dan memang tidak mudah untuk membebaskan diri dari nafsu sendiri. Engkau masih harus belajar banyak sekali, muridku. Akan tetapi kiranya sudah sepatutnya kalau engkau memperkenalkan namamu kepadaku. Chin He lalu menceritakan riwayatnya secara singkat. Dia bernama Tan Chin He, sudah yatim karena ayah meninggal dunia ketika ada wabah mengamuk di dusun mereka. Ayahnya seorang guru dusun yang miskin sederhana, meninggal beberapa tahun yang lalu. Chin He hidup sebatang kera dan dia pernah belajar selama lima tahun di kuil Xiao Lim Si. Baru setengah tahun dia menikah dengan Gu Chi Sian, putri seorang lurah dusun. Kemarin, dia bersama istrinya berpesiar ke telaga itu untuk memenuhi keinginan hati istrinya yang sudah lama ingin melihat dan pesiar di telaga si O yang terkenal indah, dan ternyata terjadi malapetaka yang membuat istrinya tewas dan selamanya terkubur di dekat telaga itu, di sebuah lereng bukit dari mana kuburan itu dapat melihat keindahan telaga setiap hari. Mendengar cerita Chin He, kakek itu mengangguk-angguk. Engkau memang agaknya ditakdirkan untuk menjadi muridku, Chin He. Engkau berbakat, bertulang baik dan memiliki semangat pendekar, mudah menguasai dan merobah diri, sudah yatim pula dan dengan kematian istrimu maka engkau menjadi bebas tanpa ada ikatan apapun. Ketahuilah, aku disebut Pek Ilojin, kakek baju putih, karena aku selalu mengenakan baju putih. Siapa nama aseliku, aku sendiri sudah lupa. Akan tetapi, apa artinya nama? Setelah engkau menjadi muridku, marilah engkau ikut bersamaku, ke tempat tinggal sementara yang kupilih. Lihat di puncak bukit itu, puncak bukit bambu sisik naga. Chin He memberi hormat dan ikut berdiri ketika gurunya bangkit berdiri. Maaf, Su Hu. Bukankah sepatutnya kalau Te Chu berkunjung kepada mertua Te Chu untuk memberi kabar tentang kematian istri Te Chu? Pek Ilojin mengangguk-angguk, memang sepatutnya demikian. Akan tetapi, marilah ikut ke pondoku lebih dulu, baru dari sana engkau pergi berkunjung dan memberi kabar kepada keluarga mertuamu. Setelah beberapa kali menoleh, memandang ke makam istrinya, akhirnya Chin He melangkah dengan lebar mengejar Pek Ilojin yang sudah berjalan pergi tanpa menengok-nengok lagi. Guru dan murid ini tanpa banyak cakap pergi mendaki bukit yang cukup tinggi dan penuh dengan hutan bambu itu. Pek Ilojin tinggal di puncak bukit itu, di tengah hutan bambu yang bentuknya aneh. Bambu yang disebut bambu sisik naga ini bentuknya seperti badan ular, ruasnya pendek-pendek dan bentuknya seperti sisik ikan dengan warna hijau kekuningan. Di tengah hutan bambu itu Pek Ilojin mendirikan sebuah pondok bambu yang sederhana, namun tempat itu bersih dan pemandangannya pun indah sekali, hawanya sejuk menyenangkan dan tak jauh dari hutan bambu itu terdapat ladang yang subur di mana kakek tua renta ini menanam sayur-sayuran dan padi-padian yang hasilnya cukup untuk dimakan sekeluarga. Setelah tiba di pondok gurunya, Chin Hei diperkenankan turun bukit untuk memberi kabar kepada mertuanya tentang malapetaka yang menimpa istrinya. Ketika dia tiba di rumah mertuanya, tiba-tiba dia merasa kasihan sekali kepada keluarga istrinya itu dan Chin Hei mendapat pikiran untuk tidak bercerita terus terang mengenai kematian istrinya. Ayah dan ibu mertuanya menyambutnya dengan heran mengapa mantu mereka datang sendirian saja dan wajahnya nampak pucat dan lesu. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka ketika Chin Hei menceritakan bahwa istrinya telah meninggal dunia karena korban pembajakan di Telaga Siou. Ibu mertuanya langsung pingsan mendengar ini sehingga sekeluarga itu menjadi repot dan dilanda kedukaan. Setelah ibu mertuanya sadar, barulah Chin Hei disuruh menceritakan apa yang telah terjadi. Chin Hei bercerita bahwa ketika dia dan istrinya sedang berpesiar di Telaga, tiba-tiba saja mereka diserang oleh bajak Telaga itu. Dia melakukan perlawanan dan dipukul sampai terjatuh ke air dan dia terbawa hanyut dalam keadaan pingsan. Untung saya dapat diselamatkan oleh seorang tua yang sakti, akan tetapi Chisian, dia menarik napas panjang. Istri saya terkasih itu tewas karena perahu terbalik. Karena kami berpisah, dan jenazah istri saya ditemukan oleh para nelayan, maka mereka lalu mengubur jenazah istri saya di sebuah bukit dekat Telaga. Baru pada keesokan paginya saya mendapat keterangan tentang ini dan saya telah bersembahyang di kuburan Chisian. Hujan tangis terjadi di rumah keluarga lurah dusun itu. Siapakah bajak-bajak itu? Kita harus bertindak. Akanku kerahkan semua penjaga dan pemuda dusun ini. Chin Hei sudah menduga bahwa ayah mertuanya yang menjadi kepala dusun tentu marah dan hendak menuntut balas. Dia tahu bahwa para penjaga keamanan dusun dan para pemuda bukanlah lawan orang-orang yang berilmu tinggi seperti Si O. Sam Ho, apalagi kemungkinan besar keanuan GWM masih mempunyai lebih banyak lagi kaki tangan yang pandai. Kalau mertuanya melakukan hal itu, tentu akan jatuh lebih banyak korban di pihak keluarga mertuanya. Pula, kedudukan ayah mertuanya pun dapat terancam kalau bermusuhan daagan seorang hartawan berpengaruh seperti keanuan GWM. Maka, dia memang sudah siap untuk berbohong demi keselamatan mertuanya. Saya tidak mengenal mereka, dan begitu mereka membalikan perahu kami, mereka lalu pergi dengan perahu-perahu mereka. Chin He lalu mendapat tugas untuk mengantar ayah dan ibu mertuanya mengunjungi kuburan istrinya, di mana kedua orang tua itu menangisi kematian putri mereka. Kemudian, setelah mereka kembali ke dusun, Chin He berpamit kepada ayah dan ibu mertuanya untuk memperdalam ilmu silatnya. Saya harus belajar sampai pandai agar kelak saya dapat membasmi atau menantang penjahat-penjahat seperti mereka yang telah menyebabkan kematian istri saya. Ayah dan ibu mertuanya tentu saja tidak dapat bersikap lain kecuali menyetujui dan memberi izin. Maka pergilah Chin He ke rumahnya sendiri di dusun lain, berpamit kepada ibunya, kemudian dia pun membawa pakaian pergi ke Bukit Bambu Sisik Naga untuk mulai berguru kepada Pek I Lo Jin. Kita tinggalkan dulu Chin He yang mulai berlatih silat dengan penuh semangat, untuk mengikuti peristiwa lain yang melibatkan diri seorang gadis yang kelak akan menjadi tokoh utama pula dalam kisah ini. Waktu itu yang menjadi kaisar adalah Teng Kau Chung, 650-683, dari dinasti Teng, 618-907. Kota Lok yang merupakan kota besar kedua setelah Tiang An yang menjadi ibu kota atau kota rajanya. Akan tetapi karena kota Lok yang merupakan kota besar kedua, di sini tinggal pula banyak bangsawan, pangeran dan keluarga mereka, juga bangsawan tinggi yang menjadi pejabat-pejabat penting. Lee Kim Chu adalah seorang gadis yang amat cantik jelita dan manis. Dalam usia 16 tahun, ia bagaikan setangkai bunga yang mulai mekar semerbak mengharum. Nampaknya ia lemah lembut, dengan wajah cantik manis dan tubuh lemah gemulai, namun sesungguhnya, sejak kecil ia suka akan ilmu silat. Ketika masih kecil, diam-diam ia memaksa kepala pengawal ayahnya untuk mengajarkan ilmu silat kepadanya. Ketika ayahnya mengetahui, melihat bakat putrinya, ayah ini lalu mengundang seorang ahli silat wanita untuk memberi pelajaran kepada Lee Kim Chu. Maka, setelah berusia 16 tahun, gadis yang nampak cantik jelita dan lemah lembut, pandai membuat sajak dan membuat lukisan atau tulisan halus, pandai bermain yang kim dan meniup suling, pandai menyulam, sebetulnya juga memiliki kepandaian silat yang lumayan. Dua orang laki-laki biasa saja jangan harap akan mampu menangkapnya, dan seorang laki-laki bertubuh kuat yang memiliki ilmu silat pasaran saja akan mudah dapat ia robohkan. Ayah Lee Kim Chu seorang pejabat menengah. Sebagai seorang pejabat menengah di dalam zaman yang penuh dengan pejabat korup itu, keadaan keluarga Lee Tae Jin cukup kaya raya. Penghasilan sampingan karena kekuasaannya jauh berlipat kali lebih besar daripada gajinya. Dan Lee Tae Jin seorang pejabat yang cakep sehingga menyenangkan hati pangeran Cho An Siu Ong, yaitu bangsawan tinggi yang menjadi atasannya. Lee Tae Jin hanya mempunyai seorang anak, yaitu Lee Kim Chu. Dari beberapa orang selirnya pun dia tidak memperoleh keturunan sehingga tidaklah mengherankan bila Kim Chu disayang oleh seluruh keluarga sebagai anak tunggal, biarpun wanita. Karena dimanja, maka sampai usia 16 tahun, ia belum juga bertunangan walaupun pinangan sudah datang amat banyaknya, karena gadis itu selalu menolak dan orang tuanya tidak mau memaksanya. Kecantikan Kim Chu terkenal di Lok Yang dan banyak sekali pemuda tergila-gila padanya walaupun banyak di antara mereka belum sempat melihat sendiri gadis itu, hanya mendengar kecantikannya di puji-puji setinggi langit oleh mereka yang pernah melihat Kim Chu. Akan tetapi, keadaan hidup manusia tidaklah abadi, ada pasang surutnya seperti air lautan, ada terang gelapnya seperti cuaca. Demikian pula dengan keadaan keluarga Lee Tae Jin. Semenjak setahun yang lalu, pejabat yang cakep ini terjerat kesenangan yang amat berbahaya dan merusak, yaitu berjudi. Judi adalah satu di antara kemaksiatan yang paling berbahaya di antara segala kemaksiatan yang lain. Di dalam perjudian, banyak sifat buruk bermunculan dan bermaharaja jela. Kemurkaan, keinginan memperoleh uang sebanyaknya dengan care yang paling mudah meracuni hati, membuat orang mencandu dan lupa diri, sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah dicengkeram iblis yang amat jahat, bahkan sampai habis-habisan pun belum sadar. Kesadaran datang setelah terlambat, dan biasanya, kalau keadaan sudah mending, kesenangan itu akan menggerogoti hatinya lagi dan menyeratnya kepada kebiasaan perjudian lagi. Dalam perjudian hati kita dipermainkan oleh harapan-harapan yang amat merangsang, digoda oleh kemenangan-kemenangan sementara yang amat memuaskan hati. Kalau kita kalah, timbul harapan besar untuk meraih kembali uang kita yang hilang akibat kekalahan kita. Kalau kita menang, timbul harapan besar untuk meraih kemenangan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, kalah menang sama saja akibatnya, menyerat kita lebih dalam lagi terperosok ke dalam lumpur perjudian. Dalam perjudian kita pun menjadi sadis dan kejam sekali. Dengan hati enak dan senang kita mentertawakan seorang kawan yang ludes dan kalah. Kalau kita kalah, kita terhibur oleh kekalahan seorang sahabat yang lebih banyak lagi. Kalau kita menang, kita merasa iri karena kemenangan teman lebih besar daripada kemenangan kita. Iri, dengki, tamat, kejam, semua ini bermunculan di dalam perjudian. Lebih cahat lagi, perjudian membuat pikiran menjadi gelap, lupa segala, dan siap mengorbankan segala yang kita sayangi demi berlangsungnya kesenangan yang disebut perjudian itu. Tercatat di dalam sejarah ataupun dongeng, betapa sejak zaman dahulu sekali manusia telah dipermainkan kesenangan judi ini. Ada raja kehilangan mahkotanya karena dipertaruhkan dalam perjudian. Suami kehilangan istrinya atau bapak kehilangan puterinya yang dipertaruhkan dalam perjudian. Apalagi perjudian tingkat tinggi seperti yang dimasuki Litaijin. Karena yang berjudi adalah para bangsawan dan hartawan, maka tempatnya pun mewah, serba menyenangkan, dengan hidangan yang lezat, arak yang harum, musik dan nyanyi oleh gadis-gadis cantik, dan dilayani oleh gadis-gadis panggilan kelas tinggi. Suasananya serba mewah, nikmat, dan menyenangkan. Litaijin yang belum berpengalaman itu menjadi korban ular-ular perjudian yang bermain curang. Dia habis-habisan dan karena khas akan uang untuk modal judi, mulailah dia memakai uang pemerintah, mencuri, melakukan kecurangan dan korupsi. Perhiasan para istrinya satu demi satu dimintanya, bahkan perhiasan yang menempel di tubuh Kim Chu juga dikorbankan dalam perjudian. Ini semua masih belum memuaskan iblis perjudian yang melahap ke semuanya tanpa mengenal cukup. Litaijin masih terlibat hutang ke sana-sini. Aneh memang, dalam perjudian, orang muda sekali mendapatkan hutang, seolah-olah semua teman seperjudian siap untuk memberi pinjaman. Sebaliknya, untuk modal bekerja, jauh lebih sulit untuk memperoleh hutang. Seperti telah kita ketahui, Kim Chu adalah seorang gadis yang mulai dewasa dengan kecantikan yang mengguncangkan banyak hati pria di kota Lok Yang. Hal ini pun akhirnya terdengar oleh pangeran Cho An Siu Ong, atasan Litaijin. Pangeran Cho An Siu Ong yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam itu sudah berusia 50 tahun, akan tetapi dia terkenal sebagai seorang laki-laki bangsawan yang gila perempuan. Dengan kekayaannya, juga dengan kebangsawanannya dan kedudukannya, banyak sudah wanita cantik terjatuh ke dalam pelukannya, dengan sukarlah maupun dengan paksa. Ketika mendengar akan kecantikan Kim Chu, pangeran ini mencari jalan untuk membuktikannya dengan mati sendiri. Sebagai atasan Litaijin, tentu saja mudah baginya untuk dapat melihat Kim Chu dan sekali melihat gadis itu, dia pun menahan air liurnya dan tergila-gila. Akan tetapi, tentu saja dia tidak dapat berbuat sembarangan saja terhadap putri bawahannya ini. Dia hanya menahan rindu di dalam hatinya dan beberapa malam sekali tentu bermimpi tentang gadis jelita itu yang berhasil didekapnya. Kemudian, para penyelidiknya menyampaikan tentang keadaan Litaijin kepada pangeran Choan Siuong. Betapa Litaijin kini menjadi seorang penjudi kelas berat, betapa pejabat itu habis-habisan, berkorupsi dan mempunyai banyak sekali hutang. Mendengar ini, pangeran Choan Siuong hampir saja menarik kegirangan. Terbukalah jalan yang amat lebar baginya untuk mendapatkan bunga yang sudah lama dirindukannya itu. Dia lalu mengutus kaki tangannya untuk menghubungi para ular judi dan dengan imbalan yang cukup, pangeran Choan Siuong memerintahkan mereka untuk memeras habis-habisan Litaijin sehingga semakin dalam pejabat itu akan terperosok ke dalam lumpur. Pada suatu hari, pangeran Choan Siuong pergi mengunjungi Litaijin yang menyambutnya dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan rasa gelisah. Sudah terlalu banyak dia menggunakan uang negara, dan terlalu banyak hutangnya di luar. Dia takut kalau-kalau atasannya ini mengetahuinya atau mengadakan pemeriksaan. Namun, hatinya menjadi lega ketika pangeran Choan Siuong yang berpura-pura tidak tahu akan keadaannya, bahkan menitipkan sekantung uang emas kepadanya. Emas 100 cil ini milikku pribadi untuk keperluanku pribadi. Karena aku hendak pergi ke kota raja selama beberapa hari, maka ku titipkan kepadamu. Sepulangku dari kota raja, akan ku ambil kembali, Demikian kata pangeran Choan Siuong dan penitipan uang emas 100 cil itu disaksikan oleh dua orang pengawal pangeran itu, dan oleh seorang pembantu Litaijin. Litaijin menerima kantung itu, menghitung isinya dan berjanji akan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah pangeran Choan Siuong pergi, maka para ular judi lalu berdatangan membujuk Litaijin untuk berjudi. Mula-mula, Litaijin tidak berani mengusik emas titipan itu, akan tetapi setan judi yang sudah menghuni kepalanya tiada hentinya berbisik-bisik dan akhirnya karena oleh setan judi itu digambarkan kemenangan besar. Litaijin tidak dapat menahan keinginan hatinya. Karena sudah kehadisan modal, dia lalu mengambil beberapa cil lemas untuk modal berjudi. Tentu saja dia kalah. Karena khawatir akan hilangnya beberapa tel yang ludes di meja judi, Litaijin ingin menarik kembali kekalahannya dengan melanjutkan perjudian, dengan modal baru yang diambilnya dari kantung terisi emas itu. Kalah lagi dan demikian selanjutnya sehingga seminggu kemudian, kantung itu telah kosong. Dan tepat setelah kantung kosong, muncullah pangeran Choan Siuong yang tentu saja sudah tahu belaka akan semua yang terjadi menimpa diri Litaijin. Litaijin menyambut kedatangan pangeran Choan Siuong dengan muka pucat dan tubuh gemetar. Ketika pangeran itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengambil emas yang dititipkannya, Litaijin segera menjatuhkan berlutut dengan tubuh gemetar. Dia mengaku terus terang bahwa emas titipan itu telah habis dan dikalahkan di medan perjudian, dan dia berjanji dengan sumpah akan mengembalikan uang emas itu. Pangeran Choan Siuong bangkit dari tempat duduknya dan mengebrak meja. Ah, jadi yang selama ini ku dengar sebagai desas-desus ternyata benar. Bahwa engkau telah menjadi seorang penjudi sehingga harta muludes, bahkan engkau korupsi, menggunakan uang pemerintah dan berhutang di sana as ini? Sungguh celaka. Aku harus mengadakan pemeriksaan sekarang juga di kantormu. Dengan muka semakin pucat, terpaksa Litaijin mengantar atasannya dan beberapa orang pejabat pemeriksa pembukuan dan keuangan untuk mengadakan perhitungan dan pemeriksaan di kantornya. Tidak sukar bagi para pemeriksa itu untuk menemukan bahwa Litaijin memang benar telah korupsi, menggunakan uang negara dalam jumlah yang banyak sekali. Dan Pangeran Choan Siuong dengan marah lalu memerintahkan petugas untuk menangkap Litaijin dan memasukkan ke dalam tahanan. Tentu saja keluarga Litaijin menjadi geger. Para istrinya menangis. Li Kim Chu membanting-banting kakinya. Sungguh celaka, mengapa ayah menjadi terperosok sedalam ini kata Li Kim Chu sambil memukul-mukulkan tangan kanan terkepal ke atas telapak tangan kirinya sendiri dan beberapa kali membanting kaki kanan saking jengkelnya. Sudah berkali-kali ku peringatkan ayah, akan tetapi dia malah marah-marah. Sungguh heran sekali, mengapa wata ayah menjadi berubah seperti itu setelah dia gemar berjudi? Mereka tak dapat berbuat sesuatu kecuali menangis dan mengeluh. Sementara itu, Pangeran Choan Siuong lalu menyuruh seorang kepercayaannya untuk mengunjungi Litaijin di dalam kamar tahanannya. Utusan ini adalah seorang laki-laki yang biasa menjadi comblang, perantara perjodohan, dan pandai sekali berbicara dan membujuk. Setelah mengeluarkan basa-basi seperti merasa iba, ikut prihatin dan sebagainya, comblang itu lalu berkata dengan lirih. Litaijin, keadaan ini sukar untuk dapat ditolong lagi. Taijin akan dijatuhi hukuman berat, semua rumah dan isinya akan diseta untuk mengembalikan uang negara dan membayar hutang. Keluarga Taijin akan terpaksa keluar dan tidak membawa barang apapun, dan akan terlantar. Ahli Taijin menutupi mukanya dengan kedua tangan dan dari sela-sela jari tangannya menitik air matanya. Semua karena perbuatanku, semua karena kesalahanku. Litaijin, penyesalan saja saya kira tidak ada gunanya. Yang penting haruslah mencari jalan bagaimana baiknya agar keluarga Taijin jangan sampai terlantar, dan kalau mungkin, agar nama baik Taijin pulih kembali dan Taijin dapat menduduki jabatan lama.